Intro Percaya tidak percaya Penyebab runtuhnya patung raksasa Di kelenteng guan sing biotuban Masih misterius Percayalah Like, subscribe, klik lonceng Kami ucapkan terima kasih Patung raksasa tuban yakni Kong Co Kuang Sing Ting Kong Setinggi 30 meter Di tempat ibadah tridharma TITD Kuang Sing Biotuban Runtuh pada Kamis 16 April 2020 Sampai rekaman ini dibuat Penyebabnya belum diketahui Seperti yang termuat dalam Tribun News.com Patung itu diketahui runtuh Sekitar pukul 10 Dari video amatir yang beredar Patung saat ini Hanya tinggal kerangka Untuk diketahui Patung Dewa Kong Co Kuang Sing Ting Kong Di areal kelenteng guan sing biotuban Dirismikan pada tahun 2017 Patung ini juga sempat Menuai polemik di masyarakat Lokasi kelenteng guan sing biotuban Tempat berada di pinggir jalan raya Pantura yang menghubungan Jawa Tengah Dan Jawa Timur dan menghadap ke Laut Jawa Kelenteng guan sing biotuban Kelenteng guan sing biotuban Merupakan tempat ibadah bagi penganut agama Buddha Tao dan kong huju Atau yang biasa dikenal dengan tridharma Tempat ibadah ini dipersembahkan kepada Dewa guan kong Seralas dengan hal itu Wang sing biotuban memiliki makna Kenteng untuk memuja Dan menghormati Dewa guan kong Konon Kepiting yang menjadi ikon kelenteng guan sing biotuban Dibangun pada tahun 1973 Berkaitan dengan sejarah awal Dibangunnya kelenteng ini Dimana dulunya Lokasi tempat dibangunnya kelenteng ini Merupakan areal tambak yang dihuni Banyak kepiting Dan setiap malam selalu keluar Kelenteng ini diperkirakan Didirikan pada tahun 1773 Tapi inskripsi tertua yang terdapat di kelenteng ini Berangka tahun 1871 Komplek kelenteng ini Memiliki luas areal sekitar 4 sampai 5 hektare Dengan berbagai bangunan Dan fungsi yang menjadikan kelenteng ini Dikenal sebagai kelenteng terbesar Dan indah arsitekturnya Di Indonesia Percayalah Like Subscribe Klik lonceng Kami ucapkan terima kasih Saat runtuh Menurut warga setempat Ada seperti suara angin Tiba-tiba langsung Tiba-tiba langsung Suara Seperti pesawat jatuh Kata Endang warga Kelurahan Latsari Turban Saat menceritakan Bangunan patung Koncoh runtuh Saksi lain Zaman Saat itu memang Tidak ada tanda apa-apa Patung dewa Tiba-tiba saja runtuh Meski demikian Material patung yang runtuh Tidak sampai Menimpa pemukiman warga sekitar Percaya Tidak percaya Itulah yang termuat dalam Tribunnews.com Terima kasih